Alih, Alih, Alih Timnas Malaysia U20 dan Timnas Thailand U20 menangis kena karma Timnas Indonesia pecahkan rekor dan siap naik level Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Semalam Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2023 yang dilangsungkan di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023 Kepastian lolos itu didapat setelah sekuat Aswan Sintayong menang 3-2 atas Timnas Vietnam U20 di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia U20 finish sebagai juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan koleksi 9 poin Timnas Indonesia U20 pun menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang memastikan lolos ke Piala Asia U20 2023 lewat jalur runner-up group Sekedar diketahui, sejauh ini baru ada dua tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U20 2023 Selain Timnas Indonesia U20, ada Timnas Vietnam U20 yang lolos lewat jalur runner-up terbaik Bagaimana dengan tim-tim papan atas Asia Tenggara? Timnas Malaysia U20 yang bersatu sebagai juara Piala FF U19 2022 gagal lolos ke Piala Asia U20 2023 Penyebabnya karena sekuat asuan Hasan Zazaliwaras hanya finish sebagai peringkat ketiga grup E Bahkan di telaga pamukas grup E Malaysia dihajar Korea Selatan dengan skor 2-6 Kemudian laos yang berstatus runner-up Piala FF U19 2022 hancur lebur di grup C kualifikasi Piala Asia U20 2023 Dari empat pertandingan laos hanya menang satu kali, itupun dari tim sekelas Guam Sementara Thailand sekuat asuan Salvador Ferrogracia finish sebagai runner-up grup G dengan enam angka Namun Thailand masih harus menunggu hasil grup H yang baru bergulir pada 14-18 Oktober 2022 Untuk mengetahui apakah sekuat gajah perang berhasil merebut status lima runner-up terbaik atau tidak Nasibnya yang menggantung membuat para pemain Thailand menangis Setelah mereka kalah 1-0 dari Oman di laga pamukas grup E Selanjutnya Australia mereka baru melakoni laga grup H kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada 14-18 Oktober 2022 Di kualifikasi Australia akan bertemu Kuwait, India, dan Iraq Melihat data di atas, tim Nas Indonesia U20 menjadi leader tim asal Asia Tenggara di Piala Asia U20 2023 Sanggubkan Sintayong membawa Muhammad Ferrari dan kawan-kawan unjuk gigi di Piala Asia U20 2023 dan menjadi Raja ASEAN Apakah hasil yang didapat Thailand dan Malaysia merupakan karma yang didapat di Piala AFF U19 2022 karena bermain curang Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Malaysia dan Thailand yang menangis karena tak lolos Piala Asia U20 2023 Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam olahraga Salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya Jaya Jaya